Oi lor! Hei doni lor! Aduh wei! Mameranek belum mari jatuh! Inilah detik-detik kerusuhan antara penonton dan polisi saat grup band Tip X tampil di acara konser Jatim Fair 2022 pada Sabtu malam. Tak terima sudah mengantri tapi kehabisan tiket konser, sejumlah calon penonton mengamuk dan memaksa masuk ke arena konser. Sambil berjoket seolah menantang petugas, masa melempari petugas dengan batu, kayu, papan reklame, hingga pagar besi. Pascak kerusuhan ini, Pemprov Jawa Timur, polisi, dan pihak penyelenggara langsung melakukan evaluasi. Hasilnya penyelenggaraan konser musik Jatim Fair 2022 yang seharusnya digelar hingga 13 Oktober resmi dihentikan. Pemberhentian ini diumumkan melalui akun resmi Instagram Jatim Fair 2022. Sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur menyebut, keputusan ini diambil atas dasar keamanan dan juga kemanusiaan untuk menghormati keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Kita kan memang pertama dalam situasi kondisi yang masih berduka. Dari awal juga Bu Gubernur sudah menyatakan untuk menghilangkan kegiatan-kegiatan yang sempatnya pesta rakyat, yang sempat hiburan. Itu bukan hanya untuk menjaga stabilitas saja. Sementara itu, untuk tiket yang sudah terlanjur dibeli penonton akan dikembalikan oleh pihak penyelenggara secara bertahap melalui aplikasi BPO. Sedangkan pameran yang berlokasi di Grand City Surabaya masih tetap berjalan seperti biasa.